Al-Imam An-Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, punya kitab namanya Bustanul Arifin, Kebunnya Orang-orang Arifbillah. Dari kitab tersebut kita bisa ketahui identitas berbedanya Imam Nawawi. Biasa kita kenal Imam Nawawi ahli hadif, biasa kita kenal Imam Nawawi ahli figi. Nah di kitab Bustanul Arifin disitu menunjukkan identitas yang berbeda dimiliki oleh Imam Nawawi sebagai seorang sufi. Beliau pengagum para sufi ternyata, beliau pencinta para sufi, beliau ceritakan disitu banyak Abu Yazid Al-Bustami, beliau ceritakan Ma'ruf Al-Karhi, dan beliau ceritakan ilmu tasawuf, beliau ceritakan para sufi dengan teori-teorinya, dengan kealiman mereka, dengan amal mereka. Itu menunjukkan Imam Nawawi adalah orang yang bertarekat, orang yang bertasawuf, dan seorang yang mencintai para sufi. Beliau ceritakan, ada penuntut ilmu yang meremehkan hadith Nabi. Makanya kita ini dilarang al-istihza. Al-istihza itu artinya memperolok-olok. Hadith Nabi menyatakan penuntut ilmu berjalan di atas sayap para malaikat. Ternyata ada di antara mereka, menggunakan logika, mana malaikatnya tidak kelihatan. Akhirnya dia buat sepatu, bagian bawahnya itu dia buat semacam paku. Kemudian dia ikut dengan kawan-kawan yang menuntut ilmu agama. Kawan-kawannya bertanya kepadanya, kenapa sepatumu seperti itu? Di bawahnya ada paku. Dia dengan maksud al-istihza bihadith Nabi, meremehkan, memperolok-olok hadith Nabi. Niatnya seperti itu. Dia katakan, saya sengaja gunakan sepatu di bawah ada paku untuk saya menyobek-nyobek sayap malaikat. Itu niatnya. Apa yang terjadi? Sambil dia tertawa, berjalan, tiba-tiba dia terjatuh. Sakata. Setelah itu seumur hidup lumpuh. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Ustamah Arifin. Kenapa demikian? Karena dia kurang ajar kepada hadith Nabi. Ada yang lainnya, yang kedua. Dia punya anak ini penuntut ilmu, dimasukkan ke pesantren. Di dalam kitab yang sama, Ustamah Al-A'rifin. Karya Imam Nawawi. Anaknya diajarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti menggunakan isti'amalu siwak. Menggunakan siwak. Pulang ke rumah. Ayahnya bertanya, apa itu yang kau bawa? Dia tunjukkan siwak. Untuk apa? Ini sunnah Nabi. Digunakan mausolah. Bangun dari tidur. Kita menggunakan siwak. Mau wudhu juga buat siwak. Maka sang ayah itu dengan nada istihza tadi. Meremehkan hadith Nabi. Meremehkan apa yang diamalkan oleh Nabi. Diambil itu siwak. Dia taruh di pantatnya, didudukin. Apa yang terjadi? Itu siwak. Mohon maaf. Diceritakan oleh Imam Nawawi. Masuk ke dalam duburnya. Meninggal di tempat. Ini real story. Cerita nyata. Karena Imam Nawawi ini ahli hadith. Tidak ada riwayat. Melainkan beliau seleksi dulu sanatnya. Beliau ceritakan itu. Yang ketiga. Kasus yang sama. Ada hadith Nabi mengatakan. Kalau bangun tidur langsung cuci tangan. Karena tidak tahu. Kita tidak tahu. Tangan ini bermalam kemana. Waktu tidur. Maka dia mengatakan kepada keluarganya. Ketika memerintahkan cuci tangan. Bangun tidur. Cuci tangan. Dia bilang. Tangan saya bersih. Kalau dia mau kemana saja. Saya tahu dia kemana. Dengan maksud apa? Merendahkan hadith. Sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak perlu cuci tangan. Mau tidur. Kata dia seperti itu. Dia tidur di malam hari. Maudzubillah. Dia bangun tangannya masuk ke dalam dubur. Sampai ke ziro. Masuk. Akhirnya meninggal. Nah ini saya katakan. Kita harus beradab. Kepada khususnya guru. Apalagi guru. Yang punya mata rantai sanat. Kepada para guru-guru besar. Apalagi yang sudah mengajarkan. Kepada kita kebaikan. Bukan hanya itu juga. Memberikan kita makan. Memberikan waktu. Dermawan itu bukan hanya harta. Tapi memberikan waktu itu juga dermawan. Berapa kali kedermawanan yang diberikan kepada kita. Kalau kita meremehkan. Kita kurang ajar. Kita pasti kena itu. Kamatadinu. Tudanu. Apa yang kita lakukan. Kejahatan akan dibalas oleh Allah SWT. Nah itu Imam Nawawi. Sengaja menyampaikan berita itu. Agar kita ini menghormati. Orang yang berilmu. Orang yang berilmu juga. Harus berakhlak. Makanya dikatakan oleh. Qaihaji Hashim Ash'ari. Dalam kitabnya. Adabul alim wa muta'alim. Adab-adab orang alim. Dan orang yang belajar. Itu paling penting. Karena al-akhlaq. Qobla ta'allum. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik. Akhlak itu didahulukan sebelum belajar. Al-akhlaq fawg al-ilm. Akhlak itu diatas ilmu. Oleh sebab itu. Ini majlis. Majlis berkah. Kita dengan adab. Dengan hati yang bersih. Dengan niat yang baik. InsyaAllah. Dapat keberkah. Dapat itu manfaat. Dapat itu nur. Ya. Syakautu ila wa kesu'al hifdi. Fa'arshadani ila tarjil ma'asi. Wa akhbarani bi'annil ilm nur. Wa nuru wa la yuhda li'asi. Ilmu inyil cahaya. Tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang penuh dengan kotoran. Dia hanya masuk ke dalam hati yang bersih. Hati yang sofi. Ya. Hati yang bersih. Memang tidak bisa sofi. Itu tidak bisa. Si Dina Hasan mengatakan. Hati yang sofi itu para nabi. Rizki yang sofi itu para nabi. Tapi paling tidak kita berusaha membersihkan kotoran-kotoran dalam hati kita. Sehingga kita bisa menampung. Wia kata Abuya. Ya wadah yang menampung anugerah Allah. Wadah ini yang Allah berikan harus bersih. Kalau kotor Allah tidak akan tuangkan anugerahnya ke dalam wadah yang kotor. Allah hanya mau tuangkan anugerahnya itu ke dalam wadah yang bersih. Wadah itu kata Imam Ali bin Abi Talib adalah kolbu. Kata Imam Ali bin Abi Talib.